Intro Berlokasi di kota Bandung, ratusan masyarakat perwakilan dari 27 kota Kabupaten Sejawa Barat yang mengatas namakan Barada Gemoy atau Barisan Relawan Dede Yusuf Gemoy mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Deklarasi dukungan sendiri dipimpin langsung oleh Dewan Penasihat Tim Kampanye daerah pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran Provinsi Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi yang juga salah satu kader Pakai Demokrat sebagai parpol pengusung pasangan Prabowo Gibran. Dede Yusuf menegaskan para relawan ini merupakan relawan dirinya yang berada di 27 kota Kabupaten Sejawa Barat saat pencalonan gubernur dirinya waktu lalu. Dengan deklarasi ini dapat menambah keyakinan Paslen Prabowo Gibran untuk menang satu putaran pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang. Kebutuhan masyarakat tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang daya beli, tentang lapangan kerja ini yang akan dijelaskan, tidak melakukan. Sehingga kalau ada yang mengatakan, kok hanya bisa joget-joget saja, ya sebetulnya kita mencoba memotong hal-hal narasi yang terlalu teknis. Karena rakyat kita pada dasarnya pengen tahu, lalu kalau saya pilih masalah, apa solusinya? Bukan pengen tahu penjabaran secara teknis. Nah ini yang sudah kita sampaikan, alhamdulillah. Kawan-kawan ini ada yang dari Bandung Barat, ada yang dari Kabupaten Bandung, dari Kota Bandung, dan lain-lain. Dalam kegiatan deklarasi ini pun disampaikan visi misi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran yang dinilai sangat pro-rakyat. Dari Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Terima kasih.